Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Kala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitonir rajim Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usyam Kama kutiba ala ladhina min kablikum La'allakum tatakun Wa kala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Mansoma ramadhana imanan wahtisaban Bufiro lahumata qoddama min dambih Alhadith Pemirsa Banten TV Alhamdulillah sore ini kita menjelang buka puasa Perlu dimaklumi dan diketahui Bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat manusia Siapakah yang mewajibkan Allah yang maha kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan segala isinya Allah yang menciptakan seluruh makhluk Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada makhluk yang namanya manusia Untuk melaksanakan ibadah puasa Oleh karena itu tidak punya alasan Bagi umat manusia untuk tidak melaksanakan ibadah puasa Untuk apa puasa diwajibkan oleh Allah yang maha kuasa Agar manusia adalah mencapai derajat mutakin Menjadi orang yang bertakwa Dan kalau sudah manusia atau orang sudah sampai kepada derajat Orang yang bertakwa Maka dia akan mampu dalam kehidupannya Mencerminkan keberagamaan Yang sesuai dengan ajaran Islam Dan paling tidak orang yang bertakwa akan mampu mencintai negaranya Orang yang bertakwa hubul waton minal iman Orang yang bertakwa akan sanggup menjaga dan merawat Indonesia lebih maju Indonesia tempat dimana kita berdiri Tempat kita lahir, tempat kita besar Dan harus kita rawat Tidak boleh ada apapun yang menghalangi Indonesia Untuk diruntuhkan oleh siapapun Kalau orang yang bertakwa sudah sanggup mengimplementasikan Ajaran-ajaran keagamaan keberislaman dalam kehidupan sehari-hari Maka tentu saja Umat Islam Indonesia yang besar dan mayoritas ini Akan sanggup merawat Indonesia maju ke depan Maju menjadi baik Maju beberapa langkah dari negara-negara lain Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Pemirsa Banten TV Hadis Rasulullah menyatakan Ini menunjukkan kepada kita Bahwa seseorang berpuasa Yang diwajibkan Allah kepada umat manusia beriman dan ujungnya bertakwa Hadis ini menjelaskan kepada kita Panggilan iman dan ikhtisa bagi orang yang berpuasa itu Dapat menghilangkan dosa dan kesalahan Masa lalu maupun yang akan datang Oleh karena itu puasa yang diharapkan Yang diwajibkan oleh Allah Sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan Barang siapa yang berpuasa Karena panggilan iman Kesadaran iman Kesadaran ikhtisab Maka sungguhnya bagi dirinya Insya Allah puasa dapat menghapuskan segala jenis dosa yang pernah kita lakukan Maupun dosa-dosa yang akan datang Puasa bermiliki pengertian yang sangat sederhana buat kita Mampu menjaga merawat lisan kita Mampu menjaga merawat kehidupan kita Mampu dan sanggup untuk memberikan contoh terbaik Bagi kehidupan umat manusia Dan oleh karena itu Orang yang berpuasa Dijamin oleh Allah Akan masuk ke dalam surganya Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran Maupun hadis Yang memberikan penegasan Bahwa barang siapa yang bertakwa Dapat dengan sangat mudah Dimasukkan Allah Kedalam surga yang diciptakannya Demikian pemirsa Banten TV Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih